Pemirsa dalam perluasan sasaran vaksinasi bagi masyarakat saat ini, DPRD Kota Jambi turut membantu menyelenggarakan vaksinasi di kelurahan yang ada di Kota Jambi. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Jambi yang menggelar vaksinasi masal di kelurahan Mayang Mangurai Rabu Pagi dengan bekerjasama dengan pihak kelurahan. Kegiatan ini juga disambut antusias oleh masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, fraksi partai PDI Perjuangan menggelar vaksinasi masal bagi masyarakat di kelurahan Mayang Mangurai Rabu Pagi. Kegiatan ini guna membantu pemerintah Kota Jambi dalam memperluas sasaran vaksinasi bagi masyarakat Kota Jambi. Ketua fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Jambi, Maria Magdalena menuturkan, kegiatan vaksinasi tersebut juga didukung oleh lurah Mayang Mangurai. Terlihat masyarakat juga sangat berantusias mengikuti vaksinasi tersebut dan antrian vaksinasi juga tampak aman dan tertib. Maria juga menjelaskan kegiatan tersebut melayani vaksinasi dosis pertama maupun dosis kedua dengan total vaksinasi yang disediakan sebanyak 300 dosis dari pemerintah Kota Jambi dan Dinas Kesehatan. Dirinya juga mengatakan vaksinasi ini akan menyasar ke kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Jambi. Ia menegaskan pihaknya akan terus melakukan kegiatan vaksinasi bagi masyarakat yang membutuhkan. Saya akan berdengar kasih kepada semua warga yang mau hari ini dipaksin, baikpun ada yang juga vaksin pertama hari ini, ada juga yang vaksin kedua. Semoga dengan diadakan vaksin ini bisa mengurangi pendapat COVID-19 dan juga target pemerintah bertanya-tanya terjaga untuk vaksinasi masyarakat. Hari ini total? Total yang akan dipersiapkan 300 vaksin.